Ustadz apa tanggapan Ustadz tanggal 2-12 besok 2-12 yang dilakukan oleh kaum muslimin wajar hak seorang muslim untuk menyuarakan apa yang ada pada diri-diri mereka perkara yang pantas dilakukan seorang muslim ketika kitab sucinya mungkin dilecehkan atau mungkin dihina hak seorang muslim hak seorang muslim untuk membela agama ini apa tanggapan kita? tanggapan kita adalah jelas ini perkara yang sangat baik dilakukan oleh kaum muslimin inilah kekuatan kaum muslimin yang sebenarnya Islam Al-Quranul Karim tidak bisa diganggu-gugat ada sedikit saja celah orang mengganggu maka perkaranya adalah dia berhadapan dengan seluruh kaum muslimin dan wajar kaum muslimin melakukan perbuatan yang mungkin akan dilakukan bagi kita mungkin yang mohon maaf tidak berada di tempat tadi paling tidak mendoakan paling tidak mendoakan paling tidak mendoakan dengan doa yang baik agar penguasa, agar pemimpin-pemimpin kita membuka hatinya mengerti bagaimana keresahan kaum muslimin agar mereka juga faham bahwasanya ini perkara yang tidak bisa disepelekan ini perkara yang sangat besar sehingga wajar seorang muslim ketika mereka bersikap mereka tidak menuntut banyak mereka tidak melakukan makar insyaallah tuntutan mereka sederhana selesaikan perkara ini selesai masalah tidak menuntut hal-hal yang lain sehingga aksi damai hal-hal yang disebutkan perkara-perkara yang dikerjakan ini perkara yang hikmahnya kita ambil bagaimana hari ini kaum muslimin mulai bangkit yang dulu mungkin tidak mengenal Al-Ma'idah yang dulu mungkin tidak mengenal surat Al-Ma'idah ayat yang disebutkan tidak mengenal hari ini kaum muslimin sudah mengerti dan ini mungkin hikmahnya yang dulu mungkin sebahagian orang tidak terlalu mendekatkan diri kepada Allah tapi ketika masalah agama yang diusik maka bangkitlah kaum muslimin dan hikmah yang terbesar adalah kita menunjukkan kekuatan kaum muslimin yang sebenarnya dan tentunya ya ini perkara yang jelas diperbolehkan jelas dia punya hak untuk membela untuk melakukan dari apa yang dikerjakan pada semestinya tentunya pada aturan yang diberikan dan mudah-mudahan tentunya perkara ini cepat selesai perkara ini cepat dituntaskan sehingga kaum muslimin pun berada pada keadaan yang lebih baik Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!